Intro Segala amal tergantung niatnya Inamal amalu bin Segala amal tergantung niatnya Ketika dia itu cerita Tentang ibadahnya Yang mana itu bisa Masuk ke sum'ah Suma itu dari kata-kata sam'ia Apa sam'ia? Mendengarkan, memperdengarkan Kepada orang lain amalnya Tadinya orang Tidak tahu, lalu diperdengarkan Alhamdulillah saya Kemarin kemis Senin kemis Saya rutin Tapi cerita tadi itu adalah Untuk ditiru Nah gak apa-apa Jadi tergantung niatnya Kalau hanya sekedar Ngomong saja Memperdengarkan amalnya Sum'ah Bisa Ilang Pahalanya ilang Tapi kalau Apa namanya Cerita itu Supaya Ditiru Kena hadis nabi yang menyatakan Mansanah sunatan hasanatan Siapa yang memberi contoh kebaikan Maka dia mendapatkan kebaikannya Dan ditambah lagi kebaikan Orang-orang yang nyontoh dia Ila yaumil kiamah Sampai hari kiamat Jadi tergantung Nawah itunya Al-Quran itu Seringnya Menyinggung Hanya sebagian Dan itu di dalam Kata-kata kita Omongan kita Kadang-kadang suka Terjadi Ada konconnya yang lama Gak ketemu Lalu ketemu Nah lalu Konconnya tadi bilang Wih Lamanya Gak pernah Kelihatan Batang hidungnya Padahal maksudnya Batang hidung itu apa Ya Pengadik itu orang Nah jadi Penyebutan batang hidung Itu Merupakan Yang dimaksud adalah Keseluruhannya Nah termasuk Orang sholat Itu sering Hanya disinggung Rukaan Sudjadah Maksudnya itu apa Sudjuh Apa Sholat Jadi sahabat dulu itu Apa namanya Kelihatan sekali Dia sering Sholat Berarti sering sholat itu Sholatnya kalau bisa Ditambah Jangan cuma 6 rekaat Seperti yang pernah Saya tanyakan Ke seseorang Bu jenengan Sholat sunnahnya Sehari semalam berapa 6 rekaat Hah Kaget saya Cuma 6 Dutus berapa Pak Sol Ya Kurang itu Yang banyak Kalau bisa Seket pituk Kalau bisa Pitung pulu Pitu Kalau bisa 100 Pitulas Nanti mencret Pak Besok Oh enggak Malah sehat Sehat Jadi kan kalau Nambah Sholat Itu nanti Sering Penyakit itu Seringnya itu Datangnya dari kaki Ya Nah kaki itu Kalau dipakai untuk Sujud Di apa namanya Digini-ginikan ini Itu lemes menjadi Sehat Coba aja Sudah sehat Nanti ada Ya Balasan dari Allah Jadi Kata-kata Rukaan sujudjadan Itu hanya sebagai Apa namanya Pengganti dari Sholat Ini Tafsirul Jalalain Jalalain itu Bahasa Arab Yang bahasa Indonesianya Dua Jalal Jadi yang Ngarang Kitab ini Dua Jalal Siapa Dua Jalal itu Di dalamnya Nanti Al-Alamah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Muhali Dan Al-Alamah Jalaluddin Abdurrahman Bin Abi Bakrin As-Suyuti Jadi apa Jalaluddin Al-Muhali Sama Jalaluddin As-Suyuti Itulah Ngarang Tafsir ini Lalu Dinamakan Tafsir Jalalain Ada Tafsir Al-Marohi Ada Tafsir Ibnu Kasir Jenengan Kalau ingin Membaca Tafsir Yang Keterangannya Itu Banyak Diambilkan Dari hadis Nabi Itu Jenengan Baca Ibnu Kasir Dan Disini Ada Ya Tafsir Jalalain Ada Tafsir Marogi Marogi Tafsir Apa Ibnu Kasir Ada Yang Mana Kalau Madhabnya Jalalain Ini Banyak Diambil Oleh Syafi'iyah Makanya Memang Dikenal Di Indonesia Jalalain Tidak Terlalu Tidak Terlalu Apa Nah Tidak Terlalu Tebal Sehingga Cukup Dan Ini Menjadian Rujukan Dari Tafsir Tafsir Berikutnya Tafsir 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 Terima kasih.